Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Nah di video kali ini Aku mau membuat Olahan dari pisang Dan disini aku juga menggunakan Bahan yang sangat praktis dan ekonomis ya Pertama-tama pecahkan 1 butir telur Ini ukurannya sedang ya teman-teman Dan suhunya ruang Lalu aku tambahkan 3 cendok makan gula pasir Selanjutnya ini akan kita kocok lepas Sampai gulanya larut ya Nah kira-kira sampai seperti ini saja Sudah cukup Berikutnya aku mau tambahkan 4 cendok makan tepung terigu Disini aku menggunakan tepung terigu protein sedang Selanjutnya aku mau tambahkan soda kue Ini sedikit saja ya teman-teman Disini aku gunakan sendok takar yang paling kecil Dan ini aku taruh setengahnya ya Kalau kita mau gunakan sendok teh Kira-kira 1,4 cendok teh Lalu aku juga mau tambahkan 1,4 cendok teh baking powder 1 cendok makan susu bubuk Lalu ini kita aduk-aduk Kita campurkan rata ya Nah ini sudah tercampur rata Selanjutnya kita sisikan dulu ya Lalu disini aku punya 1 buah pisang Ini ukurannya sedang Kita iris tipis-tipis Selanjutnya ini akan kita jenjang Seperti sama kalau pas kita menjenjang bawang putih gitu ya teman-teman Disini aku menjenjang kasar saja Tidak yang terlalu halus gitu Seperti ini sudah cukup Selanjutnya kita masukkan ke dalam adonan yang sudah siap tadi Kita aduk-aduk Kita campurkan rata ya Selanjutnya yang terakhir Aku mau tambahkan 4 cendok makan minyak goreng Lalu kita campurkan rata Nah untuk memastikannya Aku gunakan spatula ya Pastikan kalau semuanya sudah benar-benar tercampur rata Lalu ini aku gunakan mangkuk kaca Aku lesin menggunakan minyak goreng tipis-tipis Lalu aku tuangkan adonan ke dalam mangkuk Dan selanjutnya ini akan kita kukus kurang lebih selama 20 menit Oh ya teman-teman Di atas mangkuk ini aku taruh aluminium foil Supaya nanti uap panasnya itu tidak menetes ke dalam adonan Nah besar apinya kira-kira seperti ini ya Dan setelah 20 menit kita kukus Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa Kita ambil dulu aluminium foilnya Ini sepertinya sudah mateng Boleh kita angkat Nah ini dia Bola pisang kukus Satu butir telur kita Sudah jadi ya Ini meskipun caranya sederhana banget Dan bahannya juga minim banget Ternyata bisa jadi Bola yang sangat mendul-mendul Nah sekarang langsung saja akan kita potong Bismillah Ini berasanya empuk Nah sekarang kita akan lihat di dalamnya seperti apa Nah untuk testornya dia empuk Dan untuk pisangnya dia kelihatan jelas banget ya teman-teman Karena tadi kita cuma cincang ya Nggak yang kita haluskan halus banget gitu Dan ini bau harum pisangnya itu berasa sekali Dan pastinya ini rasa juga enak banget ya teman-teman Oke selamat mencoba untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like, di komen, juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Yundi Yundi Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa